Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemisah Bertemu lagi bersama saya Hera Wati Muntik Pemisah, beberapa menit ke depan Kami akan menyampaikan berita-berita terkini Dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi Untuk anak-anak Kondisi jalan di Kabupaten Simalumun Masih memerlukan banyak perbaikan Dinas PUTR Kabupaten Simalumun Belum memiliki data akurat Mengenai tingkat kerusakan jalan Namun, diperkirakan bahwa Jalan Kabupaten yang mengalami kerusakan berat Masih cukup panjang Dan tidak akan selesai diperbaiki Pada masa kepemimpinan Bupati Radiapohasiolan Sinaga Berdasarkan hasil pantauan tim di lapangan Panjang total jalan di Kabupaten Simalumun Mencapai 4.990,53 km Dari jumlah tersebut Panjang jalan Kabupaten mencapai 1.803,78 km Dengan jalan rusak sepanjang 1.123,39 km Atau sekitar 62,28 persen Sejak Bupati Radiapohasiolan Sinaga menjabat Upaya perbaikan jalan rusak Mulai menunjukkan hasil melalui program haruan Bolon Dimulai pada tahun 2021 Jalan-jalan yang rusak mulai dibenahi dan direkonstruksi Pada tahun anggaran 2023 Dinas PUPR Kabupaten Simalumun Telah merekonstruksi jalan di 44 titik Yang tersebar di 28 kecamatan Sekabupaten Simalumun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Manalisa Saat ini kita akan mereview Kegiatan pembangunan infrastruktur jalan Pada tahun anggaran 2023 Yang mana kita ingin mengetahui Fungsi dari jalan tersebut Dan tanggapan dari masyarakat Tentang kondisi jalan Yang sudah diperbaikin Dan akan diperbaikin Untuk itu Pemirsa Kita saat ini berada di Salah satu negori Yaitu di kecamatan Siantar Yaitu rekonstruksi Jalan jurusan Rambung Merah Karangrejo kecamatan Siantar Senilai 1 miliar 468 juta rupiah Dan itu sudah dikerjakan Dan sudah selesai Dan ini akan ditindaklanjutin lagi Pembangunan jalan tersebut Untuk tembus ke daerah Tepatnya di Karangsari Dan ini akan dikerjakan Dan mungkin sedang dikerjakan Oleh pihak rekanan Dan mungkin dalam waktu dekat Jalan dari Karangrejo ke Karangsari ini Akan bisa dilalui Hingga sampai ke lokasi Wisata Pemandian Karangsari Terada di kecamatan Bunung Malila Untuk itu Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap ikutin kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami sebagai masyarakat Gunung Maligas Nama saya Ustaz Safiq dipanggil disini Sangat berharap Kepada Bapak Untuk melanjutkan ini Karena sudah Sudah nampak Wujud pembangunan Dari Simpang Masjid Sampai kantor camat Dan bahkan sudah Hampir di hujung kecamatan Gunung Maligas Ya kalau bisa Ini dilanjutkan Supaya Bisa Masyarakat menikmati Bahwa Ya kehadiran Bapak di Simpang Ini sebagai Orang nomor satu itu Dirasakan oleh masyarakat Dan kami semua yang sudah merasakan Tapi belum Belum sepenuhnya Sikit lagi Mudah-mudahan Bisa berlanjut Ke Selanjutnya ini Ya kalau Kalau harapan kami ya Ya bukan kami saja Kecamatan yang lain juga Perlu perhatian mungkin Insya Allah itu saja Mungkin harapan kami Untuk di Naguri Selobayuh Tapi ini pun ke dalam Tapi jalan kebun Mungkin agak berat Bisnis tentu Pembangunannya Kalau masyarakat mungkin ya Boleh lah Insya Allah Itu saja mungkin Harapan kami Supaya dilanjutkan Khususnya jalan Ini nak akses Untuk ke Antar Kecamatan Gunung Maligas Ke Kecamatan Dolo Batu Nanggar Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Mona Lisa Pagi hari ini Kita berada di Salah satu Nagori Tempatnya Di Nagori Durusan Si Tampulak Si Tampulak Untuk melihat Hasil pembangunan Daripada Proyek yang dilakukan PUPR Kabupaten Simalungun Ya pemirsa Kita Meninjau Pembangunan Proyek Rekonstruksi Jalan Jurusan Si Tampulak Ke Marihadolo Yaitu Sepanjang 392 meter Dengan Taksasi biaya 1,7 miliar Pemirsa Kita Boleh Saksikan Di Depan kita Juga Di Sungai Manigum Sepertinya Sudah Terlalu Lama Dan Butuh Perbaikan Sehingga Suatu Akan Membahayakan Bagi Pengguna Jalan Kita Berharap Pemerintah Kabupaten Simalungun Di bawah Kemimpinan Bapak Radia Puhas Sinaga Proyek Pembangunan Ini Akan Terus Berlanjut Dan Berlanjut Sehingga Akses Jalan Menuju Marihadolo Dapat Dicapai Dengan Baik Dan Pemirsa Juga Tidak Lupa Juga Kami Kami Sampaikan Bawasanya Pembangunan Melalui Dana Desa Juga Telah Dikerjakan Oleh Pemerintah Nagori Seperti Kita Lihat Yaitu Pembangunan Infrastruktur Rabat Beton Itu Saat ini Masih Dikerjakan Masih Separuh Badan Jalan Mungkin Dalam Waktu Dekat Ini Akan Ditindak Lanjutin Dan Akan Dikerjakan Sehingga Dapat Diakses Oleh Masyarakat Untuk Itu Pemirsa Kita Akan Melakukan Kegiatan Lagi Hati Tinjauan Tinjauan Lagi Yang Berkaitan Dengan Program Kabupaten Simalungun Untuk Tahun Anggaran 2023 Dan 2024 Kita Akan Susul Bagaimana Kondisi Daripada Pembangunan Jalan Yang Ada Di Kabupaten Simalungun Demikian Pemirsa Ikuti Terus Kami Kami Akan Melakukan Penelusuran Di Beberapa Tempat Lagi Sebagai Review Kondisi Daripada Jalan Yang Ada Di Kabupaten Simalungun Sementara Itu Rekonstruksi Jalan Jurusan Tanjung Pasir Panambean Marjanji Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Sebesar 978 8.650.000 Dengan panjang 365 meter Menuai Pertanyaan Dari warga Sekitar Pasalnya Rekonstruksi Jalan Yang seharusnya Menyambung Jalan Yang sudah Lebih dahulu Dikerjakan Ternyata Dilompati Sekian Kilometer Sehingga Kondisi Jalan Yang rusak Sudah Semakin Rusak Parah Jadi Terima kasih Kami Dari Warga Masyarakat Balembean Marjanji Kami Memberi Pekerangan Ataupun Memberikan Satu Penyampaian Penjelasan Tentang Pembangunan Yaitu Pembangunan Jalan Jalan Panambean Marjanji Sampai Kepancur Memang Kemarin Tahun 2023 Ada Pembangunan Jalan Yaitu Pembangunan Pembangunan Asfal Hormik Yang Sudah Dilaksanakan Kepada Kalau tidak Salah Bulan 11 Kemarin Ya Baru ya Jadi itu terlaksana Jadi Kami Tidak terlalu Mempertanyakan Masalah Posisi Nol Pembangunan Asfal Tersebut Tapi kami Pernah Bertanya Seseorang Termasuk Penatuan Di Tempat Ini Dan Ada Juga Sebagai Ada Kegiatannya Di dalam Sesuatu Organisasi Jadi Dia bilang Itu dari Sananya Dari Provinsi Kami yang Bikin Titik Nolnya Katanya Oh Gitunya Ya Udah Jadi Kita Juga Tiga Kalau Menurut Kita Sebenarnya Kenapa Kok Jalannya Dilompat Lompat Itu Satu Pertanyaan Dan Jawabannya Kami Gak Dapat Jawabannya Pasti Oh Gitu Ya Dengan Kondisi Ini Artinya Untuk Kedepan Kira-kira Harapannya Seperti Untuk Bupati Simalungun Sendiri Karena Itu Anggaran Bukan Anggaran Provinsi Anggaran Kabupaten Simalungun Kira-kira Seperti Apa Jadi Kalau Dari Kami Masyarakat Panambil Marjanji Kami Memohon Siapapun Nanti Jadi Bupati Kami Mengharapkan Bupati Ataupun Bagian Semua Aparatnya Supaya Jalan 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 Marjanji Anggaran Lubayu Segeralah Kami Bermohon Segeralah Diselesaikan Apalagi Yang Dilompati Pak Oh Gitu Ya Bagaimanapun Dilihat Orang Juga Enggak Bagus Disini Aspal Disitu Jelek Terus Aspal Lagi Kalau permintaan Kita Dari Masyarakat Panambil Marjanji Ini Negori Apa Ini Namanya Panambil Marjanji Marjanji Kecamatan Tanah Jawa Dari Kabupaten Simalumun Sumatera Utara Tim Liputan Mona Lisa TV Mengabarkan